Hai semuanya gimana kabar kalian semoga selalu dalam keadaan baik jadi welcome back di Andrey Greystone channel dan ini adalah segmen analisa kripto segmen di mana kita akan mengulas untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini thank you banget udah banyak request yang masuk hari ini kita akan bahas request yang udah lumayan lama ya tiga minggu lalu dari Bang Babang minta dibahas one cat apakah masih oke sama lecet Neymar minta dibahas untuk kok inu apakah bisa ke satu RP Mari kita coba untuk lihat pertama dari one cat teman-teman jadi Bitcoin cat atau one cat hari ini diperdagangkan di kisaran level 0,0015 dolar ya pergerakan dari mem token satu ini sudah berada dalam all-time low-nya sejak dia awal listing dan ini bisa dibilang sebuah indikasi yang kurang begitu bagus one cat sendiri dia running di jaringan ethereum untuk meramaikan mem token dengan tema kucing teman-teman dan sampai saat ini so far pergerakannya bisa dibilang sudah jauh turun dari all-time high kalau kita lihat dari exchange yang bisa memperdagangkan dia sudah bisa diperdagangkan di coin X kemudian juga beberapa exchange lain ya tapi dia belum listing di exchange-exchange yang market capnya sangat besar teman-teman jadi ini sebenarnya masih punya peluang kalau kita perhatikan dari suplai maksimumnya one cat itu punya supply maksimum sebanyak 5 miliar token one cat dan sudah mencapai maksimum suplainya nah gini teman-teman untuk sebuah token bisa listing di suatu exchange umumnya itu ada kayak sumbangan berapa jumlah token yang yang diberikan oleh para developernya supaya dia bisa dapat izin buat listing di di exchange yang mereka mau itu biasanya seperti itu entah nih kalau one cat seandainya masih punya maksimum supply masih masih punya supply beredar yang belum mencapai maksimum supply biasanya sisa dari token tersebut itu bisa bisa saja disumbangkan ke beberapa exchange yang mereka mau listing di sana teman-teman biasanya seperti itu ya jadi ya kasarnya tuh kayak jatah preman gitu loh jadi dikasih baru akhirnya sebuah exchange karena dia sudah menerima bayaran lebih duluan ya teman-teman berupa token barulah dia akan bersedia untuk melisting token tersebut itu jadi faktor tersebut biasanya menjadi salah satu kunci ya kalau sebuah memtoken sudah mencapai maksimum supply biasanya akan sangat sulit untuk diterima untuk listing di beberapa exchange lain itu jadi ini bisa menjadi salah satu tambahan juga buat teman-teman ya jadi one cat sudah mencapai maksimum supply nya berarti kemungkinan dia listing di exchange lain mungkin akan sedikit sulit kecuali developernya memang mau berkorban ya menyumbangkan token one cat yang dia punya teman-teman itu bisa menjadi another option tapi kalau kita perhatikan dari sini berarti harga dari one cat ini harusnya sudah tidak mengalami inflasi lagi maksudnya tidak turun karena impact dari penambahan jumlah supply tapi memang murni karena supply and demand saja nah kalau kita perhatikan dari ether scan ya kita bisa melihat bahwa saat ini jumlah kepemilikan dari one cat itu dimiliki oleh satu Wallet ini dengan kepemilikan sampai 20% dari dari total supply token one cat yang beredar nah jika kita perhatikan dari Wallet yang ini ya Wallet yang paling besar memiliki one cat itu sebelumnya di tanggal 29 April 2024 dia punya kepemilikan sampai 1 miliar 600 juta token tapi di hari yang sama dia melakukan penjualan sampai jumlahnya sekitar 1 miliar 400 juta token dan akhirnya terus didistribusikan sampai saat ini hampir menyentuh area 1 miliar token artinya si pemilik apa namanya token terbesar ini dia sudah melakukan penjualan one cat secara bertahap sisanya 2 exchange sisanya ini karena perdagangan dari gate.io teman-teman jadi gate.io punya jumlah yang juga kalau di total ini mencapai 22 ya 22 persen dari total keseluruhan supply yang beredar artinya adalah sudah listing di banyak exchange ya sudah terdistribusi di banyak retail ini platformnya one cat dan dan di Twitter engagementnya nggak terlalu rame ya di 3000 views tapi dia masih sangat-sangat aktif dalam hal membagikan token memes nah kalau kita perhatikan secara pergerakan harga menurut saya cukup relate kenapa pergerakan harga dari one cat atau Bitcoin cat ini terus mengalami penurunan karena dari apa namanya dari wills nya sendiri juga nggak tahan buat pegang tokennya distribusi yang terjadi atau yang dilakukan secara bertahap tersebut itu menimbulkan tekanan jual pada harga dari one cat apalagi dia sudah banyak terdistribusi ke exchange jadi ini bisa menjadi salah satu poin yang teman-teman harus pertimbangkan nah mem token itu adalah menjadi salah satu trending ya dalam beberapa waktu terakhir kalau kita lihat dari data Mas Angga ya dia melihat bahwa sebulanan ini mem token adalah menjadi favorit favorit yang ditradingkan oleh banyak trader yang kedua adalah AI yang ketiga adalah data services bayangin mem token mendukung supply sampai 38% dari total hype yang ada di pasar itu jadi mem token yang kemana nah itu masalahnya teman-teman mem token yang kemarin kemarin rally lumayan bagus itu antara lain kayak doge kalau kalian perhatikan ya mem token yang cukup populer dogecoin kemudian ada PP lalu beberapa mem token dari murad teman-teman pasti tahu top influencer atau rajanya mem token saat ini yaitu murad ya dia punya token-token dengan market cap kecil kayak wif skibidi ya skibidi popcat lockcoin giga SPX itu udah running ratusan persen di bulan ini saja gitu jadi meskipun narasi meme coin itu rame tapi nggak semua meme coin mengalami rally teman-teman yang apes salah satunya adalah one catch ini atau bitcoin catch ini dia belum naik terlalu signifikan sejak bulan Agustus September sampai Oktober saat ini gitu jadi ibaratnya ya meme coin ini agak kurang diminati oleh pasar itu yang kita bisa tangkep sementara ini tapi apakah ini berarti kalau one catch ini nggak punya harapan untuk rally kalau menurut saya sih itu adalah anggapan yang berbeda kita bisa melihat pergerakan one catch sementara ini masih dalam fase konsolidasi ya masih bergerak sideways ya sejak apa namanya bulan Agustus awal ya bergerak sideways antara range 0,0023 sampai dengan 0,0015 semoga sideways ini merupakan indikasi akumulasi teman-teman dilihat dari volume perdagangan kan sebenarnya what one catch nggak terlalu rame sejak ya sejak April ya sejak April 2024 dia udah nggak terlalu rame untuk di pedagangkan itu jadi ibaratnya para pemain meme coin ini memang dia silih berganti keluar masuk di sebuah project meme ya yang mana dia nggak akan hold dengan jangka panjang begitu mereka udah merasa cuan mereka exit dan cari meme coin yang baru jadi seperti itu terus teman-teman gitu jadi menurut saya ya itu untuk one catch kalau kita melihat dari data-data yang ada sementara belum terlalu mendapatkan minat dari pasar tapi mungkin masih ada opportunity sih untuk kenaikan-kenaikan ke depannya apalagi kita sedang menunggu yang namanya rally pada market Bitcoin yang sementara ini memang masih sangat-sangat dinominasi oleh pergerakan Bitcoin itu jadi sementara kalau teman-teman sudah punya one catch teman-teman mau hold saya rasa masih akan ada peluang untuk rally cuman masalahnya kapan itu kita nggak bisa timing teman-teman Oke next kita akan bahas kok ini ya pakai kok ini bisa ke satu dolar dari satu rupiah kalau kok ini mau ke satu rupiah maka dia butuh kenaikan sebentar kita lihat chartnya dulu eh harganya aja saat ini ada di 0,0 berapa tuh 0,02 dolar ya kalau mau ke satu rupiah berarti dia harus naik ratusan persen nih guys itu jadi menurut saya ini agak sangat tinggi ya target yang diminta apalagi kalau kita perhatikan dari pergerakan harga juga dia all time high nya aja cuma di 0,1 dolar dan itu pun juga udah achieve nya susah banget teman-teman jadi kalau bisa ke satu dolar atau bisa ke satu rupiah itu sudah menjadi good point ya cuma kalau dari saya sih nggak kesana ya kita lihat dari fakta-fakta yang ada pada kok ini kok ini sudah mencapai maksimum supply nya sekitar 96,4 triliun token ya sudah maximum supply ini adalah memtoken dengan tema ayam dari Avalanche yang memang sempat rame belakangan cuman ya sempat rame di awal tahun 2024 ya tepatnya di bulan Maret itu hype banget kok ini tapi sekarang udah mulai sepertinya agak sulit teman-teman nah ini dia sebuah project dengan tema ayam dari Avalanche di Twitter mereka masih sangat-sangat rame ya teman-teman masih sangat-sangat rajin untuk posting tapi kalau engagement nya itu kadang naik kadang tinggi kadang turun jadi kadang rendah banget bahkan cuma sekitar 2 ribu view saja jadi ini menurut saya agak kurang rame ya itu teman-teman jadi kalau kita perhatikan memang memcoin di jaringan Avalanche ini agak-agak jarang ya maksudnya agak jarang ada memecoin di jaringan Avalanche dan salah satu yang memang hype yang paling besar setauku memang kok ini ini sih nah ini kita cek dia di Avalanche scan ya atau di snow snow race.io jadi ini adalah alat buat kita screening atau ngecek siapa saja sih yang memiliki token dari kok ini ini paling besar yang pertama adalah banky banky ini adalah dex ya platform dex dari Avalanche yang saat ini memperdagangkan kok ini sampai 11,5 persen ya ini cukup banyak teman-teman cukup banyak dari total token dari kok ini yang beredar kemudian walet nomor 2 nya adalah hot wallet dari bybit dia punya kepemilikan hampir 8 persen dari total keseluruhan token yang ada sisanya itu masuk ke memcoin raw staking di trader joe kemudian di bit get dan juga beberapa hot wallet lain teman-teman di beberapa exchange kayak get.io ataupun maxi jadi bisa dibilang untuk distribusi token dari kok ini ini kebanyakan memang juga dipegang oleh para retail ya para para retail yang memang sempat FOMO mungkin belinya waktu pergerakan kok ini sempat menguat ya tapi akhirnya ya seperti sekarang seperti yang teman-teman perhatikan itu untuk exchange yang bisa memperdagangkan kok ini dia sudah ada di coin X juga dan juga di beberapa exchange yang lain cuman dia belum listing akhirnya di exchange besar ya like Binance atau Coinbase itu belum dapat momentum buat kesana balik lagi semuanya tergantung dari developer mau nggak developernya baru korban karena kan ini token sudah mencapai maksimum supply nih teman-teman itu jadi itu adalah poin yang perlu kita perhatikan untuk kok ini Oke kita sedikit lihat seperti apa harga ya eh oh ya perihal ke satu rupiah apakah mungkin kalau kok ini pengen ke satu rupiah dia butuh kenaikan sampai bentar ini kita coba cek guys satu rupiah nah ini satu rupiah satu IDR ya maka kenaikan yang dibutuhkan itu sekitar 4626 persen tinggi banget tinggi banget untuk sebuah meme token kalau dia pengen naik ke level tersebut mungkin nggak ya mungkin mungkin aja teman-teman tapi berapa persen kemungkinan kok ini bisa ke level tersebut apalagi kalau kita lihat setiap harinya itu selalu ada meme token baru yang lebih mencuri perhatian para trader ya jadi kalau teman-teman mau trade di meme coin memang lebih baik pindah-pindah coin ya kan jual beli jual beli karena yang namanya coin di market crypto yang semakin tua semakin ditinggalkan koin-koin barulah yang biasanya akan aktif dalam hal perdagangan volumenya tinggi dan juga pergerakan harganya bisa sangat-sangat bagus semakin lama sebuah koin biasanya ya orang-orang juga bakalan agak mikir-mikir kalau mau masuk tuh kecuali kecuali kalau kita sudah masuk ke old season nah itu biasanya adalah faktor pembeda yang bisa menjadi salah satu kunci kenapa pergerakan koin bisa mengalami rally cukup tinggi itu jadi intinya 4000 persen kalau mau kok ini naik ke satu rupiah kalau secara teknikal kita melihat disini pergerakan kok ini masih terbilang sideways Hai ini adalah apa namanya pergerakannya teman-teman jadi bergerak sideways dan menurut saya ini peluangnya masih bisa saja ya mengalami kenaikan pada jangka waktu menengahnya cuman kalau untuk ke satu rupiah menurut saya masih belum paling target-target yang lebih possible adalah ke 0,1 rupiah level tersebut bakalan sangat-sangat menarik untuk kita perhatikan sementara sih kok ini masih bergerak sideways sejak Juni ya Juni 2024 dia masih sideways dan belum ada indikasi tentang rally volume kamu perdagangan juga enggak terlalu besar kemudian smart money juga tidak terlalu banyak aktivitasnya di pasar gitu jadi masih sedang menunggu sama yang sama yang namanya trend bulis kemarin juga waktu memkoin lumayan hype kok ini enggak terlalu signifikan ya kenaikannya jadi biasa aja teman-teman paling banter cuma naik sekitar tiga puluhan persen tapi itu pun enggak terlalu tinggi ya justru pergerakannya malah cenderung koreksi setelah itu jadi kalau kita perhatikan dari jangka waktu empat jam pergerakan kok ini lumayan ada smart money-nya jadi smart money-nya keluar dan masuk begitu harganya sudah menyentuh area support 0,02 biasanya akan dimainkan lagi teman-teman ini kalau kita pakai apa namanya USD ya USDT level support di 0,05x1271 itu merupakan sebuah level support yang menarik ketika kok ini menyentuh area tersebut biasanya akan ada rebound yang terjadi pada pergerakan harganya secara jangka pendek jadi teman-teman bisa maksimalkan untuk akumulasi di area-area saat ini ya Oke paling gitu aja sih buat kok ini sama one cats maybe temen-temen yang memang pengen untuk masuk carilah memtoken baru ya kalau yang sudah terlanjur nyangkut sabar-sabar aja temen-temen mungkin akan ada momentumnya nanti untuk rally cuma untuk saat ini ya sepertinya kita belum belum kesana ya temen-temen Oke gitu aja semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat bila menanda pertanyaan lain ada kuenlan buat dibahas bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini sekian akhir berkata saya Andre makasih Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!